oke guys, hari ini kita mampir lagi ke channel nabha nai hari ini kita masak mie bubung uyuh pakai telur, telur ceplok, telur ayam ini rasanya lecet dikasih sambal sedikit juga ais kita makan dulu guys rasanya sampai ke tulang-tulang namanya ayah babon santoso mana babon santoso hahaha babon, salam babon kita makan, makan aduh goblok enak-enak atuh ini makanannya enak atuh oke, ini kita makan lagi aaah nungguin ya ini dulu makan mbong pertama-tama kita menumis bawang merah, bawang putih yang udah kita potong-potong kita aduk sebentar ya kita aduk-aduk hmm harum wangi banget hmm ulek sampai bisa masukin dalam ini oke ini udah mulai matang eee bawang merah, bawang putihnya kita lanjut ini kacang buncis ya guys kacang buncis satu kita ya kita menangis ulek eh kita ulek ya kita ulek kita ulek kita ulek kita ulek ya ya aduk kematang-matangan sedikit nanti kita lanjut lagi Terima kasih. Kita kasih garam dulu, oh micin, micin dulu, secukupnya, lebih enak perasa. Terus kita kasih penyedap rasa, secukupnya. Terus kita aduk lagi, agar bumbunya merata. Oke guys, kita lanjut memasukkan mie-nya. Ini mie burung ya, mie burung, ini ukuran jumbo. Kita masukkan. Oke guys, separoh dulu kita berharu. Oke guys, ini sudah full, semuanya sudah kita buat di teplon. Wow guys, banyak banget ini, mie-nya super jumbo. Ini bumbunya enak banget. Sudah kita coba. Ini versi kalang kabut. Ya, terus aduk sampai rata ya. Ya, diulok-ulok, diputer-puter, dibalik-balik, dihampas-hampas. Kita kasih tomat sedikit, supaya rasanya agak pedas-pedas gitu. Tuh, enak. Ini namanya kebutuhan konten, bukan konten kebutuhan. Kasih kecap manis, supaya agak ada rasanya. Kalau ada ya, kalau enggak ada enggak usah. Ini guys, mie-nya. Mie burung darah, isi dua. Aduh, sahuri kah? Pasti, sahuri. Apa sih sahuri? Enggak tahu juga. Mungkin ibu-ibu yang mau masak, sahuri itu pasti tahu. Tutorial, bukan. Oke, langkah selanjutnya kita buat kol mentah. Nih, perlahan. Oke, semuanya. Lebih banyak sayurnya. Karena kita suka sayur-sayuran. Jadi kita lebih banyak sayur-sayuran. Terus kita kasih air. Secukupnya. Agak meresapkan bumbu-bumbu yang kita buat tadi. Terus kita aduk hingga rata. Dan kita tunggu sampai masaknya. Kita masaknya. Sedap banget. Versi jumbo kita bikin berapa bungkus tadi? Hampir 10 bungkus ya. Oke, hampir udah 10 bungkus kita bikin mie. Kita harus kasih gula sedikit. Sampai lebih enak. Mungkin 1 sendok. Oke. Kita kasih penyedap rasa secukupnya. Kita kasih. ��uk. Eh, beberapa enak-berapa. Siap. Kepala air 3.500? Rp. 1000.000? Bersiap. Kepala air. Sama-sama. Baik-bersiap. Bersiap. Empat jam. Tidak. Bersiap. Tidak. Bersiap. 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 terakhir penyedap rasa yang kita gunakan selalu garam garis miring cukupnya aja garamnya karena penyedap rasa udah masuk semua disana jadi kita kasih garam sedikit aja ya terima kasih terima kasih